Medali Wasiat Jelit 28 Karyat Sinhung Jingyong Dalam pada itu beberapa orang itu sudah berada di depan deretan jendela panjang, sejenak lagi tentu akan memasuki ruang makan. Pada saat yang sudah sangat mendesak itu, sekilas bohtian melihat di atas ruangan itu tergantung melintang sebuah papan figura besar yang bertuliskan tiga huruf emas. Karena sudah kepepet, tanpa pikir lagi bohtian lantas meloncat ke atas belandar, lalu menyusup ke belakang papan figura itu. Ia setengah merebah dan rasanya cukup baginya untuk semi unyi. Apa yang terjadi itu hanya berlangsung dalam beberapa detik saja. Di sini sebohtian baru saja semi unyi di belakang papan figura, di sebelah sana orang-orang tadi pun sudah mendorong pintu dan melangkah masuk. Terdengar seorang di antaranya sedang berkata, kita adalah saudara seperguruan, mengapa suku seperti kedatangan tamu agung saja dan mengadakan perjamuan apa segala, bohtian merasa suara orang itu sudah dikenalnya. Ia coba mengintip ke bawah melalui sela-sela figura itu, ia lihat ada belasan tojin mengiringi dua orang tamu pria dan wanita. Kiranya kedua orang tamu ini adalah Cilok Cheng Chu suami istri, yaitu Cilok Jing dan Bin Ju dari Hian Soh Cheng. Terhadap Cilok Jing berdua sampai sekarang Cilok Boh Tian masih sangat berterima kasih, lebih-lebih nyonya Cilok yang dahulu pernah memberi sedekah kepadanya, pula belum lama berselang telah mengajarkan ilmu pedang padanya. Maka setelah bertemu sekarang, seketika timbul perasaan hangat di lubuk hati pemuda itu. Sementara itu seorang tosu tua yang sudah ubanan terdengar membuka suara, sute dan sumuai datang dari jauh, sungguh suhemmu ini merasa girang tak terhingga, hanya secawan arak bening ini saja masakah dapat dikatakan sebagai perjamuan tiba-tiba tosu tua itu melihat di atas meja perjamuan penuh tetes air kuah, sebuah pinggang, basi, hanya tinggal sedikit sisa kuah bening, masakan pokok di dalam basi itu entah ayam atau itik, ternyata sudah terbang. Tosu tua itu mengerut kening, ia pikir bagaimana kerjanya anak-anak ini, masakah makanan yang sudah siap tidak dijaga sehingga kena digondol kucing. Karena berada di depan tamu, ia merasa tidak baik untuk mendamprat anak muridnya yang lengah itu. Tak kala itu kembali ada tosu-tosu cilik membawakan masakan lain lagi. Waktu mereka melihat keadaan meja perjamuan yang morat-madat itu, mereka menjadi kikuk dan serba salah, cepat mereka membersihkan meja dan menyiapkan daharan yang lain lagi. Dengan hormat tosu tua itu menyelakan Chiyok Jing suami istri duduk di meja utama, ia sendiri mengiringinya bersama tiga orang tojin lain yang setengah umur, sisanya dua belas orang tojin lagi terbagi pada dua meja yang lain. Setelah minum beberapa cawan, kemudian tosu tua itu membuka suara pula dengan terharu, selama delapan tahun tidak bertemu, ternyata sute dan sumoai tidak kurang sehat dan gagahnya daripada dahulu. Sebaliknya suhengmu ini sekarang sudah tua dan loyo, rambut suheng memang telah tambah ubanan, tapi semangatmu toh tetap sangat kuat, sahut Chiyok Jing. Tambah ubanan apa? Rambutku ini adalah karena pikiranku yang sedih, hanya dalam semalam saja lantas ubanan, kata si tosu tua. Jika suheng dan sumoai datang kemari pada tiga hari yang lalu, tentu jenggot dan rambutku tidaklah seputih ini, paling-paling cuma setengah putih saja, yang dipikirkan suheng apakah urusan tentang kedua suci ya, Rasul, Siang Sian dan Hoat Oke, pengganjar bajik dan penghukum jahat, itu tanya Chiyok Jing. Ya, kecuali urusan ini, rasanya tiada urusan kedua di dunia ini yang dapat membuat Tian Hai Tojin dari Siang Jing Koan berubah menjadi lebih tua 20 tahun hanya dalam waktu semalam, sahut si tosu tua alias Tian Hai Tojin. Justru suheng dan sumoai mu ini mendengar tentang berita bahwa kedua rasul itu kembali muncul, dunia perselatan harus menghadapi bencana pula, makanya siang malam kami memburu kemari untuk berunding dengan Chiang Bun Suheng dan para suheng dan suheng, tutur Chiyok Jing. Selama 10 tahun terakhir ini nama Siang Jing Koan kita cukup menonjol di kalangan Buen, pohon besar tentu terancam angin, kukira kedua rasul itu boleh jadi akan berkunjung ke sini. Maka ada maksud si oute suami istri untuk tinggal 1-2 bulan di sini. Bila mana mereka benar-benar mencari gara-gara ke sini, walaupun tidak becus, sedikitnya kami suami istri juga dapat berjuang mati-matian bahu-membahu bersama para suheng demi perguruan, Tian Hai saling pandang sekejap dengan para tosu yang hadir di situ, lalu menghela nafas perlahan sambil merogoh keluar dua bentuk medali tembaga. Ia taruh kedua buah medali itu di atas meja. Dari atas buah Tian dapat melihat dengan jelas bahwa kedua medali tembaga itu pun terukir muka tertawa dan muka gusar sebagaimana medali-medali yang pernah dilihatnya di atas kapal mayat dan disarang Tia Chahwe. Diam-diam ia tercengang, Aneh, mengapa Tian Hai Oh Jin ini pun mempunyai dua buah medali yang seru pada lampada itu terdengar Chok Jing telah berkata dengan heran, Eh, kiranya Su Chia itu sudah berkunjung kemari. Jika demikian kedatangan siyaute suami istri toh tetap ketinggalan walaupun kami telah memburu kemari siang dan malam. Dan apakah mengenai urusan itu? Lalu Kera, Kera bagaimana Su Heng melayaninya karena pikiran Tian Hai tidaklah tenteram, seketika ia menjadi susah menjawab. Segera seorang To Jin setengah umur yang duduk di sebelahnya mewakilkan menjawab, datangnya kedua suciya itu adalah kejadian tiga hari yang lalu. Berkat Budi Chiang Bun Su Heng yang luhur dan telah menanggung segala kemungkinan, maka beliau sudah menyanggupi akan pergi ke sana untuk makan lakpacok, bubur atau jenang tanggal 8 bulan 12 atau penutup tahun, ketika melihat kedua medali tembaga, memangnya Chok Jing sudah menduga akan hal demikian. Segera ia berbangkit dan memberi hormat kepada Tian Hai, katanya, dengan relas suku telah menanggungnya sendirian untuk menyelamatkan seluruh penghuni siang jingkoan ini, sungguh siyaute merasa berterima kasih dan malu pula, di sini terimalah hormat siyaute lebih dulu. Cuma siyaute masih ada suatu permohonan yang kurang pantas, sebelumnya mohon suku sudi memaafkan, Tian Hai tersenyum, sahutnya, segala apa di dunia ini sekarang bagiku adalah laksana awan yang terapung di udara itu. Apa yang suku inginkan tentu akan ku penuhi, jika demikian, jadi tegasnya suku sudah menyanggupi Chok Jing menegas. Ya, ku sanggupi, sahut Tian Hai. Entah apakah keinginan suku itu begini, dengan lancang siyaute mohon agar suku suka menyerahkan tugas siang bun atas siang jingkoan ini kepada kami suami istri, tutur Chok Jing. Ucapan Chok Jing ini membuat para tosu yang hadir di situ menjadi melengak semua. Dan belum lagi Tian Hai menjawab, segera Chok Jing menyambung pula, setelah kami suami istri memegang jabatan chiang bun ini, maka undangan untuk makan lakpan Chok itu biarlah kami yang pergi ke sana mewakilkan suku, mendadak Tian Hai terbahak-bahak, suara tertawa yang mengandung rasa pahit, teleptir, matanya juga tampak basah berkaca-kaca. Katanya, maksud baik Hyante berdua, biarlah Suhengmu terima di dalam hati. Sebagai ketua siang jingkoan, Suhengmu sudah cukup dikenal oleh orang bulim selama belasan tahun ini. Sekarang dikala menghadapi bahaya masakah aku malah menghindarkan tanggung jawabku, lalu muka Tian Hai yang tua keriput ini kelak harus ditaruh kemana sampai di sini. Tian Hai telah pegang tangan kanan Chok Jing, lalu menyambung pula, Sute, usia kita selisih terlalu banyak, kau adalah keluarga preman pula, kita jarang berkumpul di masa yang lalu, tapi hubungan kita selamanya sangat baik, apalagi ilmu silatmu dan pribadimu sesungguhnya adalah tokoh utama perguruan kita, selama ini Suheng sangat kagum padamu. Coba kalau bukan lantaran janji lapat Chok ini, tentu Suheng akan menyerahkan jabatan siang bun ini kepadamu. Namun keadaan hari ini sudah lain, maka permintaanmu tiada mungkin dapat kupenuhi lagi. Hahaha di tempat sembunyinya Boh Tian dapat mendengar dengan jelas percakapan itu. Ia tidak tahu barang apakah lapat Chok yang dibicarakan itu. Ia masih ingat istilah itu pun pernah diucapkan Tio Sen waktu bertemu dengan orang-orang Tia Chahwe, sekarang demi menyebut janji makan lapat Chok, Tianhai Tojin lantas sedih, apa barangkali lapat Chok itu adalah sesuatu racun yang lihai? Dalam pada itu terdengar Tianhai telah berkata pula, Suteh, bahwasannya rambut Suheng menjadi putih dalam semalam, hal ini sekali-kali bukanlah karena takut mati. Usiaku sekarang sudah 62 tahun, kalau mati tahun ini juga sudah cukup umur. Hanya saja yang selalu kupikirkan adalah care bagaimana agar kita dapat melenyapkan bencana besar yang setiap 10 tahun satu kali tentu menimpa bulim ini. Dengan care bagaimana agar nama dan ilmu silat perguruan kita yang jaya ini dapat dipertahankan? Ya, memang semuanya ini adalah urusan mahasulit. Selama 32 tahun berselang, pihak sana sudah 3 kali mengadakan perjamuan lak Pecok. Setiap tokoh dan setiap jago dari berbagai kalangan dan golongan yang diundang ke sana belum pernah ada seorang pun yang dapat pulang. Sesungguhnya kematian Suheng ini tiada perlu dibuat gegetun, hanya saja urusan kesudahannya lah yang perlu kita pikirkan, tiba-tiba Chiwok Jing juga terbahak. Ia angkat cawan arak dan mengeringkan isinya, lalu berkata, Suko, bahwasannya secara lancang Siao temohon Suko menyerahkan jabatanmu. Hal ini bukanlah Siao te ingin mewakilkan Suko untuk mengantarkan jiwa, tapi bertujuan ingin menyelidiki persoalan ini. Ya, boleh jadi Tian memberkai sehingga Siao te dapat menyelidiki rahasia di dalamnya, walaupun Siao tetap berani menjamin akan mampu menumpas malapetaka yang selalu mengancam bulim ini, tapi asal rahasia di balik layar sudah dapat disiarkan, lalu setiap orang persilatan sama berbangkit dan beramai-ramai berjuang. Masakah kita benar-benar tak mampu melawan pihak mereka itu namun Tianhai telah menggeleng perlahan, katanya, bukanlah aku sengaja menilai tinggi pihak orang dan mengarti kecilkan Suko, coba lihat, tokoh-tokoh sebagai Ritwok Tokiang dari Butong Pei, Giyok Cinto Jin dari Jing Xiapei, dan tokoh-tokoh lain yang berkepandayan tinggi toh mereka hanya bisa pergi dan tak bisa kembali. Maka menurut pendapatku, A.I., biarpun ilmu silat seti cukup tinggi, betapapun, betapapun juga belum dapat dibandingkan dengan kaum Ciam Pual, Angkatan Tua, sebagai Ritwok dan Giyok Cinto Tiang, untuk ini Xiaote juga cukup tahu diri, ujar Tjok Jing. Namun berhasil atau tidak dari sesuatu urusan sebagian adalah tergantung pada kepandayan dan sebagian lagi juga tergantung kepada nasib. Andaikan Xiaote tidak mampu menumpas bencana ini, tapi berusaha untuk menyelidiki sedikit rahasia yang menyangkut urusan ini rasanya bukanlah tiada harapan sama sekali, namun Tianhai tetap menggeleng, katanya, jabatan Ciam Bun Jin Ciam Jing Kuan kita selama ratusan tahun ini selalu dipegang oleh kaum beribadat, Tosu. Bila aku mati, maka aku sudah menunjuk Tiong Hai Sute sebagai penggantiku. Untuk selanjutnya asalkan Sute berdua suka membantu sepenuh tenaga agar supaya golongan kita tetap berkembang, maka cukuplah bagiku untuk menyatakan terima kasih yang tak terhingga, begitulah meski Tjok Jing telah berulang kali mendesak, tapi Tianhai tetap menolak sehingga semua orang sampai berhenti minum dan lupa makan. Di tempat sembunyinya boh Tian sendiri sedang asyik menikmati ayam peksak yang dicurinya dari meja perjamuan tadi. Sepotong demi sepotong ia jejalkan daging ayam itu ke dalam mulut, tapi karena khawatir mengeluarkan suara, maka ia tidak berani mengunyah, jadi terus menelannya matang-matang begitu saja. Walaupun demikian ia pun tidak lupa pasang meds mengintip segala kejadian di bawah. Dilihatnya nyonya Ciyok, yaitu Bin Ju, sejak mula hanya mendengarkan saja pembicaraan Seng Suami dengan Tianhai Ojin tanpa menimbrung apa-apa, sebaliknya perlahan-lahan ia mengambil kedua bentuk medali tembaga yang berada di atas meja, ia mengamat-amati medali-medali itu sejenak, lalu seperti sengaja dan seperti tidak sengaja ia hendak memasukkan benda-benda itu ke dalam sakunya. Taruh kembali, sumo ai mendadak Tianhai berseru. Ah, aku yang menyimpannya bagi sekotoh sama saja, sahuk Bin Ju dengan tersenyum dan tampaknya kedua medali itu segera akan masuk ke dalam bajunya. Tianhai menjadi khawatir, mencegahnya dengan ucapan tak dihiraukan, terpaksa ia hendak merebutnya kembali dengan tangan. Tapi kebetulan pada saat itu Ciyok Jing sedang menjulurkan sumpitnya hendak mengambil makanan sehingga lengannya tepat merintangi tangan Tianhai yang terjulur itu. Segera Tianhai yang duduk di sebelahnya Bin Ju ikut bergerak, cepat tangannya menyambar hendak merampas medali-medali itu sambil berkata, lebih baik serahkan padaku saja namun cepat Bin Ju telah mengangkat tangannya ke atas, berbareng tangan yang lain terus mengebas ke bawah. Terpaksa Tianhai menarik kembali tangannya dan balas menutup pergelangan tangannya Ciyok dan begitulah lantas terjadi serang-menyerang di antara mereka. Tiong Hai sudah ditetapkan oleh Tianhai untuk menggantikannya menjabat sebagai ketua Siang Jing Koan, ini berarti Tiong Hai adalah calon pemimpin yang akan datang, ia pun terhitung tokoh yang tertinggi ilmu silatnya di dalam kelenteng itu di samping Tianhai sendiri. Sudah tentu Tiong Hai mengetahui apa yang dilakukan Ciyok Jing dan istrinya itu timbul dari maksud yang baik. Tapi kedua bentuk medali tembaga itu menyangkut jiwa semua penghuni Siang Jing Koan, Tianhai sudah menerimanya dari kedua rasul pengganjar dan penghukum, jika sekarang jatuh ke tangan orang lain, hal ini berarti jiwa semua imam di dalam kelenteng itu pun terancam, sebab inilah maka Tiong Hai telah berusaha merebutnya sedapat mungkin. Begitulah, sambil tetap berduduk Tiong Hai dan Bin Ju telah bergebrak belasan jurus. Kedua orang adalah tunggal guru, yang dimainkan adalah Kim Najil Hoat, ilmu menangkap dan memegang dari perguruan sendiri, walaupun masing-masing tiada maksud melukai lawannya, tapi terpaksa juga mesti mengeluarkan segenap kepandayan. Sebagai saudara seperguruan mereka sudah berpisah tahun 2020-an tahun, selama itu walaupun pernah bertemu beberapa kali, tapi belum pernah menyaksikan sampai di mana kemajuan ilmu silat masing-masing. Sekarang kedua orang mendadak bergebrak dengan sama kuatnya, mau tak mau dalam hati masing-masing juga memuji akan kemajuan lawannya. Belasan Tojin yang duduk di meja-meja lain sementara itu juga telah mengikuti pertarungan Tiong Hai dan Bin Ju. Tojin-tojin itu adalah jago-jago terkemuka semua, mereka pun tahu selama belasan tahun ini nama Tiong Jin dan Bin Ju sangat menonjol di dunia Kangou, sekarang menyaksikan Nyonya Tiong itu berebut medali tembagia dengan Tiong Hai secara diam-diam, Nyonya itu telah memperlihatkan segenap inti sari ilmu silatnya dari perguruan mereka, maka Tojin-tojin itu merasa sangat kagum dan gegetung. Ternyata di antara mereka tiada seorang pun yang sadar bahwa di atas kepala mereka masih ada sepasang medli yang lain sedang mengikuti perebutan medali itu. Pada belasan jurus permulaan kekuatan Bin Ju dan Tiong Hai boleh dikata semabat. Namun sebelah tangannya Nyonya Tiong itu memegang dua buah medali sehingga tangan kanan itu cuma dapat menggunakan kepalan saja dan jarinya tak dapat dimanfaatkan. Lantaran demikian, Kim Najil Hoat yang paling bagus menjadi tak dapat dimainkan dengan sempurna. Sesudah beberapa jurus pula, dengan lewekang yang kuat tangan kiri Tiong Hai berhasil memaksa lengan kiri Tiong Hai ke bawah, berbareng tangan kanannya sudah menyambar dan sudah dapat menyentuh medali-medali yang tergenggam di tangannya itu. Bin Ju Insaf sekali ini pasti susah dipertahankan lagi. Jika ia menggenggam terus dan sama-sama mengadul wekang, pertama kurang pantas dilihat orang banyak, kedua dirinya betapapun adalah wanita, dalam hal wekang tentu tidak sekuat Tiong Hai. Segera ia mengendurkan tangannya sehingga kedua bentuk medali dibiarkan jatuh. Dengan jalan demikian ia berharap seng suami yang duduk di sisinya akan dapat menyambar benda-benda itu. Di luar dugaan, baru saja Chiok Jing hendak menjulurkan tangannya, sekonyong-konyong dua rangkum yang keras telah menyambar ke mukanya. Kiranya Tiong Hai yang telah menolaknya dengan kedua tangan. Kedua rangkum angin itu sangat kuat, kalau tidak ditangkis tentu akan terluka parah. Maka terpaksa ia angkat tangan untuk menangkis. Dan karena sedikit tayau itulah, Tiong Hai Tiong Hai yang duduk di sebelah Tiong Hai telah dapat menyambar kedua medali tembaga itu. Begitu medali-medali itu jatuh di tangannya Tiong Hai, serempak Tiong Hai suami istri, Tiong Hai dan Tiong Hai lantas bergelak tertawa dan berhenti bergeberat. Tiong Hai dan Tiong Hai lantas membungkuk tubuh dan berkata, harap Sute dan Sumuai suka memaafkan, cepat Chiok Jing dan Bin Ju membalas hormat. Kata Chiok Jing, mengapa kedua Suheng berkata demikian, justru Siaw Te berdua yang telah berlaku kasar lewekang yang telah dicapai Chiang Bun Suheng ternyata sedemikian tingginya dan berpuluh kali lebih kuat daripada Siaw Te. Rasanya perjalanan ini walaupun berbahaya, tapi untuk meloloskan diri saja dengan selamat rasanya juga bukan tiada harapan. Kiranya sesudah bergeberk tadi, Chiok Jing telah mengetahui lewekang Seng Suheng ternyata jauh lebih tinggi daripada dirinya, maka semangatnya yang sok jagoan tadi lantas lenyap sebagian besar. Dengan tersenyum getir Tiong Hai lantas menjawab, ya, semoga terkabul menurut doa Sute itu. Terima kasih. Marilah, silakan minum lalu ia mengangkat cawan dan menenggaknya hingga habis. Meski Siang Jing Koan adalah tempat beribadat, tapi mereka tidak pantang minum arak dan makan barang berjiwa. Dalam pada itu Chiok Boh Tian yang menyaksikan Bin Ju tak berhasil merebut kedua medali tembaga yang tidak diketahui apa gunanya itu, karena teringat kepada kebaikan nyonya Chiok dahulu, maka diang diam ia telah merancang, Tosu itu telah merebut medali-medali tembaga, sebentar aku akan merebutnya pula untuk dihadiahkan kepada Chiok Hu Jin, sementara itu sesudah saling mengangkat gelas dan habis minum, lalu Chiok Jing berbangkit dan berkata, ku harap perjalanan Suheng nanti takkan mengalami sesuatu halangan sehingga dapat pulang dengan selamat. Xiao Teh sendiri karena urusan seorang anakku kena diculik orang dan sekarang buru-buru ingin pergi menolongnya sehingga tidak sempat bicara lebih lama dengan para Suheng dan Suheng, maka sukalah para Suheng memaafkan, sekarang juga kami mohon diri mendengar itu, para Tosu terperanjat. Kata Tian Hai, kabarnya putra Suheng belajar di tempat Suat Sanpei, dengan nama Sute Suami Istri, ditambah pengaruh Suat Sanpei yang besar, masakah ada manusia yang begitu kurang ajar dan berani menculik putra Mu Chiok Jing menghela nafas? Sahutnya, urusan ini terlalu panjang untuk diceritakan, soalnya juga karena salah Xiao Teh sendiri yang tidak pandai mendidik anak, maka akibat yang ditimbulkan anak yang menyeleweng itu tidaklah dapat menyalahkan orang lain, hendaklah maklum bahwa Chiok Jing adalah seorang yang bijaksana, walaupun Hian Soh Ceng, kediamannya yang megah itu, telah dibakar habis oleh Pek Ban Kiam, tapi ia tahu sebab musababnya adalah kesalahan di pihaknya sendiri, maka dia tidak menaruh dendam kepada Suat Sanpei. Di antara para Tosu itu, Tiong Hai terhitung orang yang paling simpatik, dengan suara lantang ia lantas berseru, Sute dan Sumo Ai, jika musuh berani menculik putramu, itu berarti dia pun memandang rendah kepada Siang Jing Koan. Tak peduli tokoh macam apa penculik itu, biarpun Suhengmu ini tidak becus juga pasti akan memberi bantuan padamu, ia merandek sejenak, lalu menyambung pula, sedangkan putramu diculik orang, tapi kau toh perlukan datang ke tempat perguruan yang sedang menghadapi kesukaran, hal ini menandakan betapa baik Budi Sute berdua. Untuk ini masakah kami tidak mempunyai perasaan dan berpeluk tangan membiarkan Sute mengalami kesukaran sendiri? Ia sangka kalau penculik itu sudah tidak gentar kepada Chiwok Jing suami istri dan tidak takut kepada orang-orang Suat Sanpei yang berpengaruh itu, maka penculik itu tentulah seorang tokoh yang sangat lihai. Sama sekali tak terpikir olehnya bahwa orang yang menangkap putranya Chiwok Jing itu justru adalah kaum Suat Sanpei. Pertama memang Chiwok Jing tidak ingin perbuatan Seng putra yang merusak nama keluarganya diketahui orang luar, apalagi sekarang Seng Jing Kuan sendiri sedang menghadapi kesulitan, tentu saja ia lebih-lebih tidak ingin para Suheng itu mengikat permusuhan baru dengan pihak lain lagi. Maka cepat ia menjawab, Maksud baik para Suheng dan Sute, sungguh kami merasa terima kasih tak terhingga. Cuma persoalan ini sekarang masih harus diselidiki dulu dengan lebih jelas, biarlah kelap bila mana urusan sudah agak jelas, jikalau siyaute berdua merasa kurang kuat, dengan sendirinya kami akan pulang kemari untuk minta bantuan, baiklah jika demikian halnya, ujar Tiong Hai. Tak kala mana Sute juga tidak perlu datang sendiri, asalkan menyampaikan sedikit berita saja tentu seluruh isi siang Jing Kuan akan dikerahkan, Chiwok Jing dan Bin Ju memberi hormat dengan ucapan terima kasih. Tapi di dalam hati diam-diam merasa berduka, mereka tahu dosa putranya, andaikan anak itu akan dicincang atau digantung oleh Swatsan Pei, mau tak mau mereka hanya bisa menerima nasib saja dan tidak nanti minta pertolongan kepada siang Jing Kuan. Begitulah Chiwok Jing berdua lantas mohon diri, mereka diantar keluar oleh Tiong Hai, Tiong Hai dan lain-lain. Melihat semua orang sudah keluar agak lama, segera Chiwok Boh Tian melompat keluar dari tempat sembunyinya, ia melompat ke atas rumah dan melintasi pagar tembok. Pikirnya, Chiwok Cheng Chu dan Chiwok Hu Jin mengatakan putra mereka telah diculik orang, entah siapakah yang melakukan perbuatan itu. Tentang medali-medali tembaga itu tampaknya hanya benda permainan yang tiada artinya, dapat direbut atau tidak, tidaklah menjadi soal, sebaliknya tentang putranya yang diculik itu, aku harus bantu mencarikannya untuk membalas budi kebaikan Chiwok Hu Jin padaku. Ya, bila aku dapat menolong kembali putranya, tentu dia akan sangat gembira. Biarlah aku menyusulnya untuk tanya siapakah nama putranya itu, berapa umurnya dan bagaimana rupanya agar aku dapat mencarinya, ia coba melompat ke atas pohon yang tinggi, ia lihat belasan buah lampu kerudung dalam dua baris sedang bergerak ke sebelah sana, kiranya para Tosu sedang mengantar Chiwok Jing dan Bin Ju keluar kompleks kelenteng. Pikir bohtian, kuda tunggangan Chiwok Cheng Chu berdua sangat cepat larinya, ada lebih baik aku mendahulunya mencegat mereka di depan sana, sesudah membedakan arah yang akan dituju Chiwok Jing suami istri, segera ia melompat turun dan mendahului berangkat melalui lereng bukit. Tak terduga, belum lagi beberapa jauh ia meninggalkan kompleks kelenteng itu, tiba-tiba terdengar suara bentakan orang, siapa itu? Lekas berhenti bahwasannya dengan lewekang Chiwok bohtian yang tinggi itu, ia sembunyi di atas papan figura dengan menahan nafas sehingga sama sekali tidak diketahui oleh siapapun juga. Tapi sekarang begitu dia angkat kaki dan berlari, seketika imam-imam Xiang Jing Kuan yang bukan kaum keroco itu lantas mengetahui tempat mereka telah kemasukan orang luar. Semula mereka pun masih tinggal diam saja, tapi begitu Chiwok Jing dan Bin Chu sudah agak jauh, segera mereka menyusul dan mengerebek Chiwok bohtian dari berbagai jurusan. Dalam kegelapan mendadak Chiwok bohtian merasa hawa pedang yang dingin, tahu-tahu dua orang tojin sudah mengadang di depannya dengan pedang terhunus dan memancarkan sinar yang gemerlapan. Samar-samar ia melihat seorang di antaranya tak lain tak bukan adalah Chiwok Hai. Ia menjadi girang, segera ia bertanya, apakah Chiwok Hai tojin di situ Chiwok Hai melenggong, ia pikir-kiranya orang sudah mengenalnya. Segera ia menjawab, ya, betul. Siapakah saudara ini tanpa banyak cincong lagi bohtian lantas berkata sambil mengangsurkan tangan, berikan medali-medali tembaga tadi pada ku Chiwok Hai menjadi gusar. Terimalah ini bentaknya, berbareng pedangnya terus menusuk ke paha Chiwok bohtian. Kaum siang jingkuan mempunyai peraturan yang keras, yaitu tidak boleh sebarangan membunuh. Sekarang asal-usul pihak lawan belum jelas, walaupun begitu datang Chiwok bohtian lantas minta medali tembaga apa segala, namun serangan Chiwok Hai itu toh tidak diarahkan ke tempat yang berbahaya. Dengan cepat bohtian dapat mengegos, berbareng tangan kanan balas mencengkerampun tak lawan. Melihat gerak-gerik bohtian sangat cekatan, Chiwok Hai tidak berani ayah lagi, pedang berputar terus menusuk pula ke bahu kanan lawan. Lekas-lekas bohtian mendakan tubuh dan menggeser ke samping, berbareng tangan kanan digunakan menyampu. Di luar dugaan, kontan Chiwok Hai lantas mencium serangkum bau amis yang memuakan, kepalanya menjadi pening, seketika ia roboh terjungkal. Selagi bohtian tercengang atas kejadian itu, tiba-tiba pedang tojin kedua sudah menusuk dari belakang. Sekarang bohtian sudah tahu bahwa telapak tangannya sendiri itu rada-rada ajaib, asal memukul tentu akan membinasakan orang, maka ia tidak berani balas menyerang lagi, lekas-lekas ia melompat ke depan. Namun sudah kasip sedikit, bret, bajunya telah terobek satu garis, bahkan kulitnya juga tergores sedikit. Meski ilmu silat tojin itu lebih rendah daripada Chiwok Hai, tapi karena melihat Chiwok Hai telah dirobohkan lawan dengan kera yang tak jelas, maka buru-buru ia ingin menolong Seng Suheng, pedangnya berputar dengan kencang, ia serang bohtian dengan gencar. Karena tak berani balas memukul, terpaksa bohtian berusaha menghindar. Pada suatu kesempatan ia dapat menjemput pedang Chiwok Hai yang terlempar di atas tanah itu. Ia lihat musuh masih terus menyerang tanpa kenal ampun, segera ia pun memutar pedang itu sebagai gantinya golok, ia mainkan Kim Loh Tsu Hoat yang lihai itu. Terang, sekaligus ia tangkis pergi pedang lawan yang sedang menusuk. Karena tenaga dalam Chiwok Boh Tian yang luar biasa kuatnya itu, tojin itu tidak mampu memegangi pedangnya lagi, senjata itu terlepas dan mencelat dari cekalannya. Tapi ilmu silat kaum siang jingkoan tidak melulu dalam hal ilmu pedang saja, Kim Najil Hoat juga merupakan salah satu kepandayan tunggal yang disedani di dunia persilatan. Maka begitu kehilangan senjata, tojin itu tidak menjadi gentar, sebaliknya ia terus menubruk maju malah, kedua tangannya yang mirip cakar itu terus mencengkeram dada dan perut siok bohtian. Dengan ker pertarungan dari jarak dekat ini, pihak lawan yang berpedang menjadi sukar untuk menggunakan senjatanya. Hei, jangan, jangan demikian bohtian berteriak-teriak gugup karena muslu menyeruduk dengan nekat. Berbareng tangan kirinya terus menyampuk untuk mendorong pergi tojin itu. Pada saat dia sudah mengeluarkan tenaga, dengan sendirinya racun jahat yang mengeram di tubuhnya itu juga sudah ikut terkumpul di telapak tangannya. Maka sekali tangannya mendorong, kontan saja tojin itu pun roboh terkulai. Ai, ai. Sesungguhnya aku toh tidak ingin membuat celaka kasur bohtian sambil banting-banting kakinya sendiri dengan penuh menyesal. Dalam pada itu terdengar suara suitan yang sahut-menyahut, para tosu sudah makin mendekat. Cepat bohtian merabah sakunya Chiawhai, benar juga kedua medali temaga dapat diketemukannya. Segera ia masukkan benda-benda itu ke dalam bajunya sendiri, lalu angkat langkah seribu menuju ke jurusan yang ditempuh Chiawhai dan istrinya. Sekaligus tanpa berhenti ia terus berlari sampai belasan li jauhnya, tapi sama sekali tak terdengar suara larinya kuda. Pikirnya, apa barangkali kuda-kuda tunggangan Chiawhai dan Chiawhai itu sedemikian cepatnya sehingga aku tidak dapat mendahului mereka? Atau, jangan-jangan aku telah salah ambil arah, mereka tidak melalui jalan besar ini, tapi mengambil ke jurusan lain setelah berlari beberapa li lagi, tiba-tiba terdengar suara kuda meringkit. Cepat Boh Tian memandang ke arah suara kuda itu, dari jauh dapat dilihatnya di bawah sebatang pohon tertambat dua ekor kuda, seekor hitam dan seekor lagi putih. Terang itulah kuda-kuda tunggangan Chiawhai berdua. Boh Tian sangat girang, segera ia mengeluarkan kedua medali tembaga dan disiapkan di tangan. Baru saja ia hendak pentang mulut untuk menyapa, sekonyong-konyong terdengar suara Chiaok Jing sedang berbicara di kejauhan, adik Ju, maling kecil itu secara sembunyi-sembunyi telah menguntip kita, tentu dia tidak bermaksud baik, bolehlah kau bereskan dia saja, keruan Boh Tian terperanjat, disangkanya Chiaok Jing tidak suka dikintil olehnya. Anehnya suara Chiaok Jing terdengar dengan jelas, tapi orangnya tidak kelihatan. Ia menjadi khawatir kalau-kalau Chiaok Hu Jing melabrak dirinya dan terpaksa ia harus balas menyerang, lalu nyonya baik itu juga terpukul mati, kan urusan bisa runyam. Maka cepat ia menyusup dan sembunyi di tengah alang-alang yang lebat. Ia pikir bin Ju pasti akan memburu ke situ, jika demikian ia akan melemparkan medali-medali tembaga tadi kepada nyonya itu, lalu ia akan melarikan diri. Tiba-tiba terdengar suara berkeresek, sesosok bayangan orang telah melompat keluar dari balik pohon di sebelah sana, dengan pedang terhunus orang itu menuding ke tengah semak-semak sambil membentak, Hi, anak muda, untuk apa kau menguntit kami? Hayo lekas keluar itulah suaranya bin Ju. Baru saja Boh Tian hendak menjawab, sekonyong-konyong dari tengah semak-semak rumput menyambar keluar tiga titik sinar, ada orang sedang menyerang bin Ju dengan senjata rahasia. Ketika bin Ju mengayun pedangnya dan baru saja senjata-senjata rahasia itu disampuk jatuh, cepat dari semak-semak rumput telah melompat keluar seorang laki-laki berbaju hijau, dengan golok laki-laki itu lantas membacok bin Ju. Kejadian ini benar-benar di luar dugaan Boh Tian, sama sekali tak terpikir olehnya bahwa di tengah semak-semak rumput itu tersembunyi orang lain pula. Dilihatnya gerakan laki-laki itu cukup gesit, golok diputar dengan kencang. Bin Ju hanya menangkis seperlunya saja dan tidak balas menyerang. Sementara itu Chok Jing juga sudah muncul dari balik pohon sana, ia hanya menonton saja dengan berpangku tangan. Setelah mengikuti beberapa jurus, tiba-tiba ia menegur, Hi, kau, bukankah kau ini muridnya loh capek, dari Taisan kalau betul mau apa bentak orang itu, goloknya sedikit pun tidak kendur. Walaupun loh capek tiada persahabatan dengan kami, tapi juga tidak bermusuhan, kata Chok Jing. Kau sudah menguntit kami beberapa li jauhnya, apa maksud tujuanmu yang sebenarnya aku tidak sempat menjelaskan, sahut laki-laki itu. Kiranya Bin Ju tampaknya seperti senaknya saja melayani serangan-serangan lawan, tapi sebenarnya laki-laki itu sudah terdesak sehingga kelabahkan. Maka Chok Jing berkata pula dengan tertawa, ilmu golok-golok capek jauh lebih tinggi daripada kami, tapi tampaknya kau belum lagi ada tiga bagian mempelajari kepandayan suhumu itu. Nah, lepas senjata dan berdiri saja di situ mendengar ucapan Chok Jing ini, kontan pedang Bin Ju juga tepat menusuk pergelangan laki-laki itu. Sedikit berputar ke samping, Bin Ju putar gagang pedangnya untuk mengetok, dengan tepat hiacu di punggung orang lantas ditutupnya. Terang, golok laki-laki itu jatuh ke tanah, sedangkan tubuhnya sudah tak bisa berkutik lagi. Kau siapa? Sahabat tanya Chok Jing dengan tersenyum. Namun orang itu sangat kepala batu, biarpun terancam dia tetap tidak gentar. Bahkan dengan galak ia menjawab, mau bunuh boleh bunuh, buat apa banyak bicara jika sahabat tidak mau bicara juga tidak menjadi soal, ujar Chok Jing dengan tertawa. Kau telah ikut di dalam organisasi mana? Agaknya gurumu tidak mengetahui, bukan laki-laki itu mengunjuk rasa sanksi dan heran. Ia pikir dari manakah orang mengetahui seluk-beluk tentang dirinya? Maka Chok Jing menyambung lagi, Cai He tiada pernah bermusuhan dengan gurumu, andaikan dia benar-benar mengirim orang untuk menguntit kami, he he, untuk bicara terus terang, rasanya gurumu masih cukup menghormati kami dan takkan mengutus orang semacam saudara. Di balik kata-katanya ini, Chok Jing ingin mengatakan bahwa ilmu silatmu terlalu rendah, tidaklah mungkin gurumu mengirim seorang keroco seperti kau ini. Keruan muka orang itu menjadi merah jengah, untung dalam keadaan gelap sehingga tidak dilihat orang lain. Chok Jing lantas menepuk dua kali di pundak laki-laki itu, katanya, kami suami istri selamanya suka belak-belakan dalam segala hal. Jika kau ingin tahu jejak kami, tiada halangannya kami memberitahukan secara terus terang. Kami tadi baru datang dari menyambangi Tian Hai Tot yang di siang jingkoan. Bolehlah kau pulang dan tanya kepada gurumu, tentu kau akan tahu bahwa di waktu mudanya Chok Jing dan Bin Ju pernah belajar silat di siang jingkoan dan Tian Hai Tot yang adalah suheng kami. Sekarang kami hendak berangkat ke Leng Siausia di Swatsan untuk menemui Unitek Sian Sing, Chiang Bun Jin dari Swatsan Pei. Nah, jika sahabatnya ada sesuatu yang perlu ditanyakan lagi bolahlah silakan pergi saja, sesudah pundaknya ditepuk, segera laki-laki itu merasa badannya bisa bergerak lagi. Di samping malu ia menjadi kagum juga. Ia memberi hormat dan menjawab, Chiok Cheng Chu ternyata berbudiluhur dan tidak bernama kosong, maafkan tadi aku telah mengganggu, habis berkata, goloknya yang jatuh tadi pun tidak berani dijemput kembali, segera ia putar tubuh dan melangkah pergi. Baru beberapa tindak orang itu berjalan, tiba-tiba Chiok Jing berseru pula, Hi, sahabat, apakah Pang Chu kalian sudah diketemukan orang itu terkejut? Jadi, jadikah sudah tahu semua sahuknya dengan terputus-putus sambil berpaling? Ah, tidak, aku tidak tahu, kata Chiok Jing sambil menghela nafas perlahan. Jadi belum ada beritanya, ya? Ya, belum ada, sahut laki-laki itu sambil menggeleng. Kami suami istri juga ingin mencari dia, kata Chiok Jing pula. Untuk sejenak ketiga orang berdiri terpaku berhadapan, kemudian orang itu membalik tubuh dan melanjutkan perjalanannya. Engkoh Jing, apakah dia orang tiang lopang? Tanya binju sesudah orang itu pergi agak jauh. Hati Chiok Boh Tian tergetar demi mendengar tiang lopang disebut.